Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari dimanapun berada Sebelum kita memulai aktivitas kita untuk hari ini Senin 12 September 2022 Firman Tuhan menginspirasi dan memotivasi kita Tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 9 Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita Dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman Demikian Firman Tuhan Saudara yang terkasih Sebuah cerita Mengisahkan Kasih seorang ibu Kepada anaknya Di suatu hari Seorang ibu Memberikan tugas kepada anaknya Untuk membersihkan Atau merapikan tempat tidurnya Membersihkan rumah Membersihkan pekarangan Menyiram bunga Menyiram bunga Memberikan ternak ayam makan Dan Mengantarkan pesanan Roti Kepada Konsumen yang telah memesan roti untuk hari itu Singkat cerita Saudara yang terkasih Anak ini pun melakukan tugas itu semua Dalam satu hari penuh Sampai dia merasa letih Dan akhirnya bersungut-sungut Akhirnya Malam Sebelum dia tertidur Dia menuliskan Dalam sebuah Dalam secara kertas Untuk semua hal yang telah dia kerjakan Dalam satu hari itu Dia menuliskan demikian Untuk merapikan tempat tidur 10.000 rupiah Untuk membersihkan rumah 30.000 rupiah Untuk menyapu halaman 20.000 rupiah Untuk menyiram bunga 10.000 rupiah Untuk memberi ternak ayam makan 20.000 rupiah Dan untuk Mengantarkan Pesanan roti 15.000 rupiah Dengan total 105.000 rupiah Harap dibayarkan ya Mama Demikian Di akhir Tulisan yang dia buatkan Dalam secara kertas itu Dia tertidur Sampai dia bangun pagi Dia pun meletakkan Itu kertas Di atas meja belajarnya Lalu dia pergi sekolah Lalu Ibunya masuk ke kamar Untuk memeriksa Kamar anaknya Apa dirapikan Atau belum Dan dia menemukan Secara kertas ini Dalam meja Belajar Anaknya itu Sambil Membaca dengan perlahan Tanpa disadari Akhirnya Ibu ini meneteskan Air matanya Dia tidak menduga Anaknya Yang sudah Duduk di bangku SMA itu Memiliki Pikiran Yang demikian Lalu Ibu ini pun Menuliskan Dalam secara kertas Agar anaknya juga Bisa membaca Ketika nanti Dia sudah pulang sekolah Lalu ibunya Menuliskan demikian Saudara-saudara Anakku yang terkasih Aku sangat mencintai Dan mengasihi Sebagai ibumu Yang sangat mencintai Dan sangat mengasihi Ibu ingin menyampaikan Tanpa harus kamu bayarkan Dan harus kamu pikirkan Yang pertama Mengandung Sembilan Sembilan bulan Di dalam perut ibu Gratis Mual Lemah Dan tidak selera makan Dalam beberapa bulan Ketika engkau dalam kandungan Itu juga gratis Pergi rutin periksa Konsul Kedokter kandungan Satu kali Dalam sebulan Selama Sembilan bulan Itu juga gratis Berjalan pagi Membawa engkau dalam kandungan Dengan beban yang berat Itu juga gratis Setiap pagi Melahirkanmu Dengan dioperasi Bahkan dengan taruhan nyawa Itu pun juga gratis Memberimu asi Gratis Tidak tidur Sepanjang malam Ketika engkau menangis Meminta minum Dan harus mengganti popokmu Itu pun gratis Merawat Merawat dan menjaga engkau Ketika sakit Gratis Memandikanmu setiap hari Gratis Memberi makanmu setiap hari Gratis Mengantar Dan menjemputmu Dari sekolah Itu juga gratis Kasih ibu Pengorbanan ibu Untukmu Anakku Semuanya Ibu total Gratis Singkat cerita Saudara yang dikasihi Tuhan Anak ini pun kembali dari sekolah Dan dia meletakkan tasnya Di atas meja belajarnya Dan dia melihat Ada secara kertas Yang telah bertuliskan Sesuatu Lalu dia membaca semuanya itu Seperti yang dituliskan oleh ibunya Akhirnya Dia pun menangis Dan serta-merta Dia mencari ibunya Dan memeluknya Sampai akhirnya Dia menyadari dan minta maaf Betapa Apa yang sudah dituliskannya itu semuanya Tidak Penting dan tidak berguna Untuknya Terutama untuk ibunya Saudara yang dikasihi Tuhan Bila kasih ibu itu Kepada anaknya Itu gratis Dan tidak mengharapkan apa-apa Jauh Lebih besar Dari itu Kasih karunia Allah Kepada kita Kepada manusia Kepada dunia Terutama kepada Orang-orang yang percaya Kepadanya Sola Grasia Demikian Ungkapan imam Martin Luther Pada Saat Reformasi gereja Di beberapa ratus tahun Ribu tahun yang lalu Sola Grasia Hanya karena Anugrah Hanya karena kasih karunia Mereka memenekankan bahwa Keberadaan kita saat ini Terutama lagi Pengampunan dosa Keselamatan kita Dan kehidupan kekal Yang telah kita terima Itu semata-mata Hanya karena anugrah Hanya karena kasih karunia Allah Yang diberikan kepada kita Dalam Kristus Dengan kematian Kebangkitan sampai Kenaikannya ke sorga Tidak ada Seorang pun Manusia Di dunia ini Yang bisa Menyelamatkan dirinya Yang bisa Menghapus dosanya Yang bisa Mendapatkan kehidupan Yang kekal Sekalipun Dengan harta Kekayaannya Sekalipun Dengan setumpuk Perbuatan baik Segudang perbuatan baik Yang dia kerjakan Dan dia lakukan Betapapun tinggi Ilmu pengetahuan Seseorang Tidak akan pernah Misa Memberikan kepadanya Pengampunan dosa Keselamatan Dan kehidupan Yang kekal Itulah yang disampaikan Oleh Martin Luther Dalam gerakan Reformasi Untuk menentang Paham-paham Dan gerakan-gerakan Serta aliran Yang mau menekankan Bahwa keselamatan itu Penghapusan dosa itu Dapat diperoleh Dengan perbuatan baik Dapat diperoleh Dengan uang Dapat diperoleh Dengan harta kekayaan Dan itu juga Yang mau kita renungkan Dari firman Tuhan Renungan hari ini Ketika Paulus Mengirimkan suratnya Yang kedua Kepada Timoteus Seorang muda Yang sudah dipilih Dan ditetapkan Tuhan Untuk menjadi pelayan Pekabar Injil Untuk melayani Jemaat-jemaat Tuhan Di berbagai jemaat Pada gereja Mula-mula Pada masa itu Dalam usianya Yang begitu muda Paulus Memberikan motivasi Memberikan inspirasi Memberikan semangat Memberikan dorongan Bagi Timoteus Agar dia tidak takut Tidak ragu Dan tidak malu Untuk menjadi saksi Memberitakan Injil Kristus Kepada orang-orang banyak Terutama Kepada jemaat-jemaat Tuhan Kekuatan Dan dasar Kita Juga Timoteus Yang didorong oleh Paulus Dasar Dan kekuatannya adalah Kasih karunia Allah Yang telah menyelamatkan Manusia Itu juga lah Kasih karunia itu juga lah Kasih karunia Yang telah menyelamatkan kita Yang telah kita terima Dengan iman Itu juga lah Yang menjadi dasar kita Yang menjadi kekuatan kita Untuk terus bersaksi Memberitakan kabar baik Melakukan pekerjaan-pekerjaan Baik dan benar Yang berkenan kepada Tuhan Kasih karunia itu Begitu mahal Dan sangat mahal Sehingga tidak dapat Kita peroleh Tidak dapat kita beli Tidak dapat kita raih Sebanyak apapun Harta kita Sebanyak apapun Perbuatan baik kita Karena kasih karunia Keselamatan itu Begitu mahal Sehingga dia Diberikan dengan Cuma-cuma Karena itu Karena kasih karunia Keselamatan itu Begitu mahal Maka kita harus jaga Kita harus pelihara Kita tetap semangat Menjaga warisan Kehidupan kekal itu Dengan terus Berlaku baik Berbuat baik Memberitakan Injil Kabar Baik dari Tuhan Baik dari Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Bapak di surga Kami bersyukur Di pagi hari ini Untuk firman Tuhan Yang kami renungkan Dan kami dengarkan Kami bersyukur Tuhan memberikan firmanmu Sebagai kekuatan Yang terus menginspirasi Memotivasi Menerangi hati Dan pikiran kami Saat-saat kami akan memulai Aktivitas kami hari ini Kami dipandu Dan dipimpin oleh Tuhan Kami disertai oleh firman Tuhan Sehingga kami tahu Berlaku Berbuat Berkata Berpikir yang benar Dan baik Seturut dengan kehendak Tuhan Kami memohon Untuk memulai hari ini Tuhan bersama Dan berserta dengan kami Tuhan pimpin kami Dalam setiap pekerjaan kami Pelayanan Di tengah-tengah keluarga Di tempat kami bekerja Di tengah-tengah gereja Dan berbagai hal Yang akan kami kerjakan hari ini Biarlah hati dan pikiran kami Terus diterangi Oleh rohmu yang kudus Sehingga kami Memahami dan mau Melakukan mana yang berkenan Di hadapan Tuhan Bapak yang baik Firmanmu Yang telah kami terima Dan kami renungkan Untuk pagi hari ini Mengingatkan kami Betapa kami menjadi Orang-orang yang paling istimewa Di hadapan Tuhan Bukan karena Keberadaan kami Kehebatan kami Kekayaan kami Ataupun apa yang kami miliki Tetapi kami menjadi istimewa Karena anugerah Dan kasih karunia Tuhan Yang Tuhan Limpahkan bagi kami Tuhan berikan keselamatan Pengampunan dosa Terlebih lagi kehidupan kekal Kami menjadi pewaris Kerajaan Allah Karena kasih karunia Tuhan Dalam Kristus Yesus Yang telah memberikan dirinya Mati bangkit Dan naik ke surga Untuk menyediakan tempat Yang terindah Bagi kami Orang-orang yang percaya Kepadamu Bapak di surga Kami berdoa Untuk seluruh jemaatmu Di HKBP 5 Dan juga saudara-saudara kami Yang mendengarkan Renungan ini Berkati mereka Di tengah keluarga Pekerjaan Dan apapun yang mereka Pergumulkan Dan pikirkan Di tengah-tengah kehidupan mereka Akhirnya Tuhan yang menopang Serta menolongnya Kami serahkan Langkah hidup kami Hati dan pikiran kami Kepada Tuhan Kami mau menikmati hari ini Bersama-sama dengan Tuhan Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan Mengucap syukur Amin Demikian Firman Tuhan Renungan untuk hari ini Kami dari HKBP Dimo Menyampaikan Selamat pagi Selamat beraktifitas Bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih